Walhi Sumatera Selatan meyakini kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 12.000 hektare masih akan tetap berlanjut mengingat semakin banyaknya hotspot yang terpantau dari citra satelit Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Muhammad Hairul Sobri mengatakan pihaknya sangat menyayangkan antisipasi sejak dini yang dilakukan dalam menangani karhutlah ini karena lahan yang terbakar lokasi masih tetap sama dari tahun 2015 yang berada di Mubah dan Oki tidak ada sanksi tegas yang diberlakukan terhadap perusahaan yang memang sengaja membakar untuk perluasan lahan hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat bertindak tegas dalam pencabutan izin perusahaan yang memang bersalah hanya perkiraan dan melihat potensi yang kebakaran itu kan di wilayah yang sama berulang dan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan-perusahaan sama kalau data kebakaran di data ruangnya BRG itu ada pasca kebakaran 2015 itu total kebakaran 292 ribu hektare kebakaran nah kebakaran ini kan dampak dari memang ini belum adanya upaya dari pemerintah sendiri untuk melakukan pemulihan-pemulihan gambut-gambut dalam ini secara menyeluruh secara konferensif misalnya banyakkan gambut-gambut dalam kita ini misalnya itu sudah dibebankan izin total gambut dalam ini kami pikirkan ada sekitar 900 ribu hektare usaha restorasi gambut juga harus segera dilakukan agar lahan yang terbakar dapat segera dikelola berkelanjutan guna menjaga ekosistem gambut karena setiap memasuki musim kemarau lahan gambut ini akan sangat mudah terbakar yang dapat berdampak luas tim liputan Sriwijaya TV